Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.K disini Oke, spoiling detail dari list dan mohon maaf jika suara kurang maksimal Karena untuk beberapa hari ke depan, rekod cuma modal smartphone dan keadaan hidup Mr.K lagi bilang So, minta ngetah ini lang-lang kan, it's time, spoiling time Judul chapter 1059, dunia yang kita impikan Ya, judul kali ini kayaknya merujuk ke pertanyaan Kaido kepada Luffy Dimana sebenarnya dunia seperti apa yang ingin dibuat oleh Luffy Karena Kaido sendiri pun memiliki gambaran tentang dunia yang dia impikan Lanjut di chapter terbaru ini juga kita masih dikasih cover story tentang perjalanan Germa Double Six Dimana kali ini Yonji dan Niji yang sebelumnya ada di ruang penelitian Terlihat sudah berhasil kabur dan buku-buku di tempat itu mulai pada kebakar And now ke menu utamanya, chapter 1029 dimulai dengan melanjutkan momen pertarungan Luffy dan Kaido Disitu terlihat kalau Kaido berkata ke Luffy Kalau dia udah hebat bisa berlayar sejauh ini Apalagi dia bisa bertarung selama ini dengan makhluk terkuat di dunia Namun Kaido menegaskan kalau Luffy tidak mungkin bisa mengubah dunia Well, sayangnya momen itu harus terhenti sejenak Karena kita selanjutnya dikasih sedikit kilas balik ke momen 46 tahun yang lalu Di sebuah tempat bernama Kerajaan Vodka Dimana tempat itu ternyata tempat Kaido tumbuh besar Di momen itu kita nantinya dikasih tahu kalau sejak usia 10 tahun aja Kaido udah dianggap sebagai prajurit terkuat oleh masyarakat di sana Namun ternyata negara Vodka ini kelihatannya gak memiliki kondisi ekonomi yang baik Sehingga mereka harus selalu berpartisipasi dalam suatu peperangan Agar mereka bisa mengumpulkan uang dan bisa membayar semacam upeti ke Tenryubito Hal itu terpaksa mereka lakukan agar mereka semua gak kehilangan hak asasinya untuk hidup di dunia ini Hmm sebenarnya disini masih belum terlalu jelas apakah yang dimaksud ikut berpartisipasi ke suatu peperangan itu Berarti kalau orang-orang dari Kerajaan Vodka jadi seorang tentara bayaran Atau mereka sendiri yang emang mencoba terlibat dalam suatu perang untuk mendapatkan harta rampasan Tapi satu hal yang pasti Kaido yang saat itu masih bisa kita katakan bocil pun Udah gak terlalu suka sama sistem dimana mereka harus meneruti apapun perintah dari Tenryubito Nah asnya Kaido ternyata dijual oleh rajanya sendiri untuk menjadi seorang prajurit angkatan laut Karena ternyata pihak angkatan laut menjanjikan negeri Vodka jaminan Dimana setelah mereka memberikan Kaido kepada angkatan laut Negeri Vodka bakalan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam referi Ehh di momen itu Kaido mengetahui kalau dirinya dijadikan sebuah alat Tentu merasa kesal sekaligus heran kenapa dirinya harus menjadi kaki tangan dari pemerintahan Tapi disitu Sang Raja beralasan kalau Kaido memiliki kekuatan yang gak bisa dikontrol oleh mereka Makanya lebih baik Kaido berada di pihak angkatan laut saja Well Kaido yang marah dijadikan alat dari politik negaranya Memilih untuk melarikan diri dari kondisi dimana dia harus menjadi seorang prajurit angkatan laut Lalu sejak saat itu juga Kaido mulai menjadi buronan Dan nilai buruannya di usia sekitar 10 tahun udah mencapai angka 70 juta beri Hmm menarik perjalanan Kaido sebagai seorang buronan di usia muda ini Agak sedikit berbeda dengan yang dialami oleh Niko Robin Karena nyatanya Kaido pernah beberapa kali tertangkap bahkan sampai ditahan Namun nyatanya dia selalu menemukan cara untuk bisa melarikan diri Yang menariknya ternyata ya Kaido bisa ditangkap bukan karena gak bisa kabur Melainkan dia sedang dalam kondisi kelaparan Sehingga dia membiarkan pihak angkatan laut untuk menangkapnya Soalnya dia nantinya akan diberikan makanan Lalu setelah kenyang dia akan kembali melarikan diri Next flashback tentang masa kecil Kaido ini sekarang berpindah ke momen 44 tahun yang lalu Dari timeline saat ini Di sebuah pulau bajak laut bernama Fulalit Dimana di tempat itu juga menjadi tempat pertama kalinya Kaido bertemu dengan mendiang Shirohige Di momen itu beberapa bajak laut biasa sempat mencoba bertarung dengan Kaido Namun mereka semua dikejutkan oleh betapa kuatnya bocah berusia 15 tahun ini Akan tetapi gak lama dari situ ya Shirohige pun muncul dan bertanya ke Kaido Apakah dia pernah berpikir untuk menjadi seorang bajak laut Karena Rox kapten dari Shirohige di masa itu udah lama ingin bertemu dengan Kaido Gak lama dari situ Kaido kemungkinan besar menerima ajakan dari Rox untuk bergabung menjadi kru nya Dan berita bergabungnya Kaido itu tentu menjadi berita yang sangat heboh Karena kita tahu sejak usia muda aja dia udah memiliki nilai bounty yang sangat besar Makanya di momen itu juga nantinya kita bakal dikasih lihat reaksi dari beberapa bajak laut di masa itu Dimana mereka semua ngerasa kalau bajak laut Rox bakalan bener-bener menjadi gak tergalahkan Setelah bergabungnya satu anggota kuat lainnya yaitu Kaido Next gak lama dari momen itu ya terlihat Big Mom yang mendatangi Kaido sambil bilang Kalau ada sebuah berita besar dimana mereka akan pergi ke God Valley Dan seperti yang udah kita tahu hasil dari insiden God Valley adalah kekalahan untuk bajak laut Rox Sehingga itu juga yang menjadi awal dari pecahnya bajak laut yang katanya gak terkalahkan itu Berita bubarnya bajak laut Rox tentunya gak disangka oleh siapapun termasuk oleh bajak laut-bajak laut yang ada di masanya Karena bagi bajak laut di masa itu aja ya mereka semua sadar kalau bajak laut Rox diisi oleh orang-orang dengan kekuatan luar biasa Jadinya saat itu ya terdengar sebuah gosip kalau kemungkinan besar bajak laut Rox berhasil dijatuhkan oleh seorang prajurit angkatan laut bernama God Akan tetapi meski begitu para bajak laut daerah itu merasa kalau alasan kekalahan dari bajak laut Rox Hanya dikarenakan mereka gak punya kerja sama tim alias ada sebuah konflik internal yang terjadi Hmm di flashback ini juga sebenarnya sempat disinggung soal Big Mom yang mencari Kaido Setelah kekalahan yang mereka derita di insiden God Valley yang kemungkinan besar berhubungan dengan hutang yang sempat dibilang oleh Big Mom But sayangnya masih belum ada informasi tambahan yang bisa mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi disana Karena flashback pun berlanjut ke 10 tahun kemudian setelah insiden God Valley terjadi Di momen itu nantinya kita bakalan dikasih lihat hal yang mengejutkan karena Kurozumi Higurashi ternyata udah berhubungan lama dengan Kaido Karena di kilas balik ini ada percakapan antara mereka berdua Dimana Higurashi bilang ke Kaido kalau Kaido adalah perwujudan dari kekuatan dan menjadi solusi dari segala masalah yang terjadi sepanjang sejarah manusia Akan tetapi hal itu gak menghirankan soalnya manusia adalah binatang sehingga yang terkuatlah yang akan bertahan Well ngedengar perkataan itu Kaido seakan sepakat dengan Higurashi Sementara Higurashi melanjutkan kalau sisa dari bajak lautroks gak lama lagi akan segera berada di puncak Makanya di momen itu ya Higurashi menawarkan sesuatu ke Kaido Next flashback pun maju sedikit ke momen dimana Kaido telah memiliki bajak lautnya Karena disitu terlihat dia sedang berpidato tentang para bangsawan yang berkuasa dan menerima perdamaian begitu aja Makanya Kaido ingin menyeret mereka ke medan peperangan Sebenarnya timeline flashback Kaido lagi berpidato ini masih belum ada konfirmasinya Cuman kalau dilihat dari Kaido yang udah memiliki Yamato kecil Kemungkinannya berarti ini ada di saat awal Beast Pirates mengambil alih negeri Wano Kuni Soalnya di momen ini juga nantinya ada momen dimana Kaido bilang Kalau Yamato mengetahui tentang orang bernama Joy Boy dan dia menyinggung tentang negeri Wano yang harus dibuka Dimana itu merupakan keinginan Oden untuk membantu persiapan Joy Boy Lalu Kaido pun berkata ke King Kalau dia adalah orang yang sama dengan yang ditunggu King Maka aku tahu siapa Joy Boy itu Sayangnya flashback pun harus berakhir di momen itu guys Sekarang kita kembali ke masa sekarang Dimana momen pun memperlihatkan bagaimana kondisi di beberapa tempat di pulau Onigashima saat ini Mulai dari kondisi Momo dan Yamato Para samurai dengan Raizo Lalu group dengan Robin Terus ada juga momen Nami yang baru akan terkena air Juniza Lalu ada Sanji yang lagi bersama Osome Terus ada juga momen Franky yang memperingati orang-orang agar gak keseret air Sampai akhirnya ada momen Denjiro yang menanyai kondisi dari Hiyori Sementara itu di momen selanjutnya Kita tiba-tiba aja diperlihatkan kalau pulau Onigashima seakan tiba-tiba mulai jatuh Dan Yamato pun menyadari kalau awan api milik Kaido udah benar-benar menghilang Di sela-sela momen Yamato dan Momo yang sedang mencoba menyelamatkan pulau Kita nantinya dikasih lihat momen Kaido yang bertanya ke Luffy Kalau sebenarnya dunia macam apa yang ia ingin buat Dan Luffy pun menjawab Kalau dia ingin membuat dunia dimana teman-temanku bisa makan sepuasnya Mendengar jawaban dari Luffy Kaido langsung teringat akan momen di masa lalunya Dimana dia menjawab pertanyaan dari King tentang siapa Joy Boy itu Dan Kaido menjawab kalau Joy Boy adalah pria yang akan mengalahkanku di masa depan Cuman disitu ngedengar jawaban dari Kaido King malah ngejawab kalau begitu orang itu gak akan pernah muncul Sial banyak hal menarik dibocoran ini Tapi PC malah gak bisa buat apa-apa Oke segitu aja dulu buat konten full spoiler One Piece chapter 59 ya Satu informasi penting lainnya Next week is break alias minggu depan pray So see you again next time Adios ya karamilos Kita jumpa lagi di spoiler detail 2 minggu lagi Salam Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax